Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, dan juga nikmat sehat ya Bapak dan Ibu yang paling penting nih gitu pada saat pandemi saat ini gitu ya. Kita semua dipertemukan untuk belajar bersama-sama walaupun kita dalam keadaan masih virtual ya. Mungkin ya teman-teman sudah tahu sendiri bahwa di Kecamatan Pancoran Mas, di Kecamatan kita khususnya ya, sekolah kita berada di SMP Itelharaki, khususnya di Pancoran Mas gitu ya, sudah ada perwal, peraturan wali kota bahwa karena kasusnya tinggi maka PTM diberhentikan dulu untuk sementara ya sampai tanggal 29. Salah dan salam, tak lupa kita haturkan kepada jiman kita Nabi Beswar Muhammad, salamu wa walaik wa salam. Semoga kita tetap istiqomah, menjadi pengikutnya sampai ya omil akhir, amin ya rabat alamin. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, SMP Itelharaki, Bapak Khairullah MPDI, kepada yang terhormat narasumber kita yang luar biasa ya, trainer kelas point Indonesia Ibu Umi Tira Lestari dan juga asistennya mungkin bisa disebut gitu ya Bu Bapak Puspul gitu ya kemudian juga kepada seluruh Dewan Guru SMP IT Alharaki yang sudah hadir pada saat ini untuk pembelajaran media media pembelajaran interaktif untuk sama-sama belajar media pembelajaran interaktif kelas point untuk sebagai pembuka mari sama-sama kita lafaskan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk keberkahannya saya mau minta tolong kepada Bapak Razi untuk membacakan umul kitab ya Pak kepada Pak Razi dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Pak Razi yang telah membacakan ayat suci al-quran ya menambah keberkahan kita untuk latihan pada siang hari ini gitu ya selanjutnya mari sama-sama kita sambut pengarahan dari Kepala Sekolah SMP IT Al-Haraqi Bapak Hairullah MPDI silah oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dinan Muhammad Yang saya hormati Narasumber Ibu Hukumi Terima kasih Bu Atas waktu Kesempatannya Dan berbagi Dan pengalaman Dalam dunia pendidikan Teman-teman guru Khususnya Bu Dona Bu Siti Maidona Yang insya Allah Menenggarakan diklat ini Semoga Bapak diklat ini Untuk semua guru kita Bapak dan Ibu guru Yang saya hormati Ambil kesempatan Yang ada di depan kita Apapun itu Yang penting Ilmu itu dihadirkan Semoga kita pasti bermanfaat Apalagi Ini Belajaran interaktif Close point ini Saya sendiri baru dengar Semoga Bermanfaat Buat kita semua Terutama Bapak dan Ibu guru Menurut Dan melewasan Bagaimana Kita memberikan Pelayanan Dan pembelajaran Terhadap Putra putih kita Siswa-siswi kita Dan ini Harus Diambil Momen ini Karena Momen ini Jarang Kita diberikan Disediakan Ilmu di depan mata kita Jangan disiasyakan Terutama Bagi kita Bapak dan Ibu guru Yang Selalu Berhadapan dengan Siswa-siswi Di depan Mas Terima kasih Buat Bu Dola Di klub ini Semoga bermanfaat Buat kita Semoga Badan Ibu guru Pengembangan Pengembangan Diri kita Tidak Boleh berhenti Terus-menerus Harus kita lakukan Agar Kita menjadi Guru yang Selalu Inovatif Dalam Memberikan Pelayanan Pembelajaran Karena Itu yang Diterlukan Oleh siswa-siswi Kita Di masa ini Apalagi Dua tahun Pelagangan ini Kita sudah merasakan Jaduh bangunnya Melayani Pembelajaran Dengan online Dan Ini adalah Salah satu Alternatif Atau salah satu Sistem Pembelajaran Metode Pembelajaran Yang mungkin Kita perlukan Kedepannya Dan saya sih Berharap Kita mengambil Kesempatan ini Jangan disesekan Bersungguh-sungguh Dalam menu Tidak Karena Ada dua hal Yang akan kita dapatkan Ketika kita Bersungguh-sungguh Dalam menu Tidak Kalau kita Bersungguh-sungguh Pasti akan Masuk ke dalam Hati kita Dan pikiran kita Kedua Pemberkahan Itu yang Allah Berikan kepada kita Pahala yang berlimpah Karena kita Menuntut ilmu Terus Jadi Jangan Yang Tetapi Bukalah Peluang Yang berhati Dan pikiran kita Untuk menerang Ya Walaupun kita Mungkin pernah Ya Mendengar Mempelajari Metode ini Tetapi Paling tidak Kita bisa Mengulang Sesuatu Yang pernah Kita dengar Dan kita Pelajari Itu lebih baik Ya Dibanding kita Maka Pada siang ini Bersungguh-sungguh Dalam Menuntut ilmu Ya Saya Terima kasih Pada Bu Dona Dan Terima kasih Pada pembicara Bu Umri Sama-sama Bapak Semoga Ibu Yang Diberikan Pahala Yang beri Pada Allah S.W. Amin Ya Rp. Amin Demikian Terima kasih Bapak Ibu Atas siapan Dan kesedihan Dalam Menjalani Dan melaksanakan Kegiatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Kepala sekolah kita Ya Pak Air Allah Jadi Satu persen Yang bisa kita Ambil Banyak hal Jadi kita Belajar terus Untuk Inovasi Meraih Keberkahan Dan juga Pastinya Untuk meningkatkan Motivasi siswa kita Dalam proses Pembelajaran Apalagi Tantangannya Jadi kita sebut Jangan kendala Tapi tantangannya Di pandemi ini Tantangannya adalah Membuat Anak Untuk lebih Memotivasi diri Dalam belajar Terutama mungkin Karena kita Sedang Dialihkan Ke PJJ Sese Kecamatan Pancoran Mas Nah Tantangan itulah Gitu ya Bagaimana Anak bisa Termotivasi Dalam belajar Gitu ya Nah itu Balik lagi Salah satunya Untuk Inovasi Dalam Pembelajaran Mudah-mudah Kita Ini Gitu ya Media Pembelajaran Interaktif Bapak dan Ibu Guru SMP Telah Raki Semua menjadi Bertambah Gitu ya Dan insya Allah Bermanfaat Amin Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Harullah Selanjutnya Nah ini Hal yang Sudah kita Tunggu-tunggu Langsung Kita menuju Narasumber Ibu 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 Umi Tirtar Sehat ya Umi Alhamdulillah Sehat Berarti Mangganya Kalau Umi 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 ya Gak apa-apa Biasa dipanggil Bu Umi Biasa dipanggil Umi juga Gak apa-apa Oh gitu Iya Saya juga Umi Bu Umi Dona Sebetulnya Kalau saya Ketama Asli ya Saya tambahan Mohon maaf Ya Bapak-bapak Ya Muntan Ibu Umi Tira Lesari Ini Sebenarnya Saya mengenal Ibu Umi Ini Dari Dari Pelatihan Kepelatihan Dari Training To Training Karena Ibu Umi Ini Luar biasa Di setiap Minggu Saya lihat Kalau di BC Di BC Pelatihan Pelatihan Guru Gitu ya Selalu Pasti ada Nama Ibu Umi Tira Lesari Suatu Berkahan Amin Sebelumnya Saya membacakan Dulu Kurikulum Vite Dari Ibu Umi Tira Lesari SE Sarjana Ekonomi MAK AK itu apa ya Magister Akutansi Oh Magister Akutansi Berarti ilmu Ekonomi Akutansinya Melotok Tujuan utamanya Masya Allah Ingin Bermanfaat Untuk banyak Orang Beliau Merupakan Dosen Dari Sekolah Tinggi Universitas Binaniaga Indonesia Dari tahun 2012 Sampai sekarang Betul Ibu Umi Kemudian Juga Pernah Mengajar Sebagai dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fajar Depok El Rahman Dan Universitas Pakuan Dari tahun 2000 Sampai 2005 Dan Masih Banyak Benar Sebenarnya Catatan Sebagai Training Pokoknya Kalau Di setiap Pekan Saya Lihat Ada BC Tentang Pelatihan Pasti Ada Ibu Umi Dari Dari Senin Sampai Minggu Sampai Meraui Paling Sering Saya Melihat Bahwa Di Jawa Barat Sama Di Sulawesi Kayak Iya Diculik Soalnya Ke Sulawesi Oke Oke Tanpa Berpanjang Kalam Lagi Silahkan Kepada Baik Ini Suaranya Yang putus-putus Di saya Atau Di semua Saya Lanjut Bumi Silahkan Baik Terima kasih Bu Dona Yang terhormat Bapak Hairullah MPDI Kepala Sekolah SMPIT Alharaki Ibu Siti Maidona Bapak Ibu Guru SMPIT Alharaki Dan Pak Puspo Dan Tadi Kalau Nggak Salah Ada Mbak Tia Tapi Mungkin Sudah Keluar Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Untuk Saya Sedikit Berbagi Ilmu Yang Saya Miliki Kalau Bu Dona Sering Melihat Saya Membesi Kegiatan Mungkin Bapak Ibu Sedikit Saya Cerita Dari 2016 Saya Mulai Kegiatan Online Jadi Sebelum Pandemi Saya Sudah Mulai Kegiatan Online Diajak Pak Gatok Waktu itu Untuk Berbagi Dengan Guru-guru Di Indonesia Alhamdulillah Ketika Pandemi Semua Itu Bermanfaat Untuk Kita Semua Baik Hari Ini Saya Akan Mencoba Berbagi Tentang Class Point Apakah Bapak Ibu Sudah Pernah Mendengar Tentang Class Point Wah Saya Jangan Dicuai Ini Apakah Tidak Boleh Bersuara Ya Bu Dona Silahkan Bersuara Teman-teman Nanti Peserta yang Paling aktif Saya lupa Tadi Menyampaikan Kita ada Ada door price Ada door price Dari Bu Umi Khusus Ada Berapa Orang Tiga Ya Atau Lima Sebentar Nanti Saya bisa Tambah Dari Ini Crosspoint Langsung Ya Kasih Door price Sebentar Saya Dikasinya Berapa Ya Kalau Dari Bu Umi Satu Pemenang Akun Pro 6 Bulan Tiga Pemenang Akun Pro 2 Bulan Satu Pro Untuk Semua Peserta Nanti Saya Tambah Tiga Pemenang Tiga Pemenang Akun Pro Tiga Bulan Jadi Ada Tujuh Pemenang Nanti Yang Tiga Itu Pemenang Yang Interaktif Yang Dari Untuk Untuk Apa Pade Quiznya Nanti Nanti Saya Tolong Dibantu Bisa Nanti DM Chat Langsung Direct Siapa Peserta Kali Aktif Oh Oh Ya Selain Itu Ada Tambahannya Pak Puswo Dan Mu Mi Ada GOPE Untuk Tiga Pemenang Eh Tiga Pemenang Tiga Peserta Interaktif Masih-masih Bertabur hadiah Bertabur hadiah Betul Ada GOPE Sebanyak 300 ribu Untuk Tiga Orang Saya Mau Jadi Peserta Interaktif Saya Juga Saya Bapak Berarti Pendamping Interaktif Silahkan Bapak Dan Ibu Bapak Ibu Pasti Sudah Sering Pakai PowerPoint Tapi Pernahkah PowerPoint Bapak Ibu Menjadi Interaktif Bersama Murid Jadi Hari ini Kita Mau Membahas Pembelajaran Interaktif Dengan PowerPoint Baik Saya Coba Sladso Mudah-mudahan Tidak Hang Pak Biasanya Suka Ikutan Ngambang Nah Bapak Ibu Kalau Kita Menggunakan PowerPoint Ketika Bapak Ibu Bertanya Kepada Murid-murid Bapak Ibu Kondisi Murid-murid Bapak Ibu Hari ini Dengan PowerPoint Di Zoom Atau Di Jimmy Atau Menggunakan Aplikasi Interaktif Lainnya Pasti Kita Menerima Responnya Adalah Hanya Suara Ini PowerPoint Saya Kelihat Nah Ketika Begini Bapak Ibu Bertanya Bagaimana Kondisi Anak-anak Hari ini Dengan PowerPoint Begini Pastikan Anak-anak Menjawabnya Baik Bu Sehat Bu Kurang Sehat Bu Lagi Nggak Mood Bu Hanya Mendengar Suara Tapi Hari Ini Bapak Ibu Bisa Menerima Respon Dan Menyimpan Respon Tersebut Di PowerPoint Caranya Bagaimana Caranya Adalah Silahkan Sekarang Bapak Ibu Ke Browser Ketikan Classpoint .app Nih Bapak Ibu Disini Ada Tulisan Classpoint .app Silahkan Masuk Di Browsernya Di Mozilla Di Safari Atau Di Chrome Ketikan Classpoint .app Lalu Kode Kelasnya 72 9 2 1 Nah Saya Tunggu Belum Ada yang Bergabung Ketahu Belum Ada yang Bergabung Di Pocok Sebelah Kanan Ini Ada Gambar Orang Tadi Tidak Ada Nah Sekarang Sudah Ada Dua Yang Bergabung Kalau Ingin Melihat Siapa Yang Sudah Bergabung Saya Klik Disini Sudah Ada Dua Orang Ada Bu Nisa Ada Bu Dia Ada Ada Bu Isti Belum Ada Bapak Bapak Yang Bergabung Sudah Ada Pak Dendy Pak Rudy Ini Ciri Sudah Ada Yang Bergabung Di Classpoint Saya Ibu Dena Begitu Ya Saya Tinggal Menunggu Dari 7 Orang 9 Orang Ini Yang Menjawab Siapa Ini Belum Ada Yang Menjawab Bagaimana Cara Menjawab Bapak Ibu Tadi Ke Classpoint Masukkan 72921 Silahkan Dijawab Bagaimana Kondisi Bapak Ibu Apakah Pertanyaannya Terlihat Pak Samsul Ma'arif Sudah Menjawab Saya Kasih Tanda Love Misalnya Bu Nisa Sudah Menjawab Baik Luar Biasa Alhamdulillah Nah Dari Pak Dendy Alhamdulillah Luar Biasa Ini Bisa Saya Kasih Tanda Love Misalnya Jawabannya Baik Atau Saya Download Nanti Masuk PowerPoint Saya Misalnya Supaya Adil Kan Dikasih Love Semua Biar Nggak Iri Biasanya Kalau Murid Murid Yang Dikasih Love Cuma Beberapa Nanti Iri Ini Saya Kasih Tanda Love Saja Semua Misalnya Seperti Ini Bapak Ibu Respon Yang Saya Terima Jika Saya Menggunakan Power Point Yang Ada Fast Point Andai Saya Mau Lihat Siapa Yang Sudah Menjawab Dan Yang Belum Saya Tik Di Lap Satus Disini Ada Yang Tending Sembilan Orang Artinya Belum Menjawab Dia Sudah Masuk Class Point Saya Di Power Point Saya Tapi Belum Menjawab Bapak Aldina Ini Bapak Ibu Ya Saya Kalau Salah Ibu Rusan Nani Ibu Astri Ini Bapak Ibu Amret Pak Paiman Pak Hendra Ibu Amret Itu Bapak Bapak Pak Amret Nah Ini Belum Menjawab Nah Kalau Murid-murid Seperti ini Bapak Ibu Bisa Panggil Ini Kemana Murid Saya Masih 6 orang Lagi Belum Menjawab Apakah Masih Rebahan Cuma Masuk Saja Tapi Tidak Menjawab Atau Lagi Bikin Sarapan Pagi Misalnya Seperti Itu Yang Sudah Menjawab Ada 32 Paling Cepat Adalah Pak Samsul Ma'arif Tadi Yang Menjawab Nah Seperti ini Bapak Ibu Kalau Sudah Misalnya Saya Close Submission Saya Tutup Jawabannya Sudah Tidak Bisa Menjawab Nah Disini Ada Tulisan Insert Result Slide Artinya Mau Saya Masukkan Ke Slide Saya Dan Saya Juga Nanti Akan Mereviewnya Berarti Ini Saya Save Dulu Saya Save Dulu Biar Aman Nah Disini Sudah Berubah Jadi Hijau Nanti Saya Tinggal Melihat Review-nya Saya Tinggal Melihat Review-nya Sebentar Oke Nah Ini Nanti Saya Akan Melihat Review-nya Disini Bapak Ibu Yang Hijau Ini Ini Nah Nanti Saya Tinggal Melihat Lagi Kapan-kapan Di rumah Ini Review-nya Saya Lihat Disini Tadi Yang Menjawab Sudah Beberapa Orang Ini Jawabannya Ini Jawabannya Apabila Ini Mau Dimasukin Ke Slide Saya Tinggal Insert Result Slide Ini Masuk Ke Slide Saya Bapak Ibu Nanti Dia Akan Muncul Di Sebelah Sininya Seperti Itu Lihat Slide Saya Bertambah Bapak Ibu Di Sebelah Kanannya Seperti Ini Bapak Ibu Apabila Saya Menggunakan Short Answer Nah Sekarang Ini Saya Dilihat Dulu Sebentar Ini Saya Stop Dulu Ini Tidak Kelihatan Sebentar Saya Coba Hapus Dulu Sebentar Bapak Ibu Tidak Kelihatan Soalnya Nah Sekarang Saya Akan Rubah Dengan Pertanyaan Yang Sama Dengan Pertanyaan Yang Sama Silahkan Bapak Ibu Kembali Masuk Ke Class Point Bapak Ibu Menjawab Pertanyaan Yang Sama Nanti Kita Lihat Apa Bedanya Jawaban Yang Ini Dengan Yang Tadi Silahkan Bapak Ibu Jawab Pertanyaannya Bagaimana Kondisi Bapak Ibu Sekarang Saya Mencoba Menggunakan Dengan Word Cloud Ini Belum Ada Yang Menjawab Ini Ada Yang Sudah Menjawab Alhamdulillah Baik So good Buntan Bumi PPT Belum Tershare Screen Belum Tershare Screen Belum Tampilan Belum Ada Sebentar 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 Bapak Ibu Sebentar Nanti Saya Belum Sebentar Kalau yang Tadi Sudah Kemudian Bumi Keluar Lagi Saya Belum Share Share Lagi Ini Ya Betul Baik Nohon ya Bu Nah Ini Siap Nah Saya ulang Yang tadi Saya ulang Yang tadi Bapak Ibu Nanti akan Lihat Bedanya Oke Nah Dengan Pertanyaan Yang sama Saya Menggunakan Word Cloud Nah Terlihat Silakan Bapak Ibu Menjawab Kembali Maaf Tadi saya ulang Karena tidak Tampak Nah Ini Nanti akan Terlihat Respon Dari Murid-murid Kita Semua Apabila Ini Jawaban Favorit Bapak Ibu Dia akan Membesar Ya Tapi Kalau Hanya Satu Hanya Dua Lainnya Sama Maka Tulisannya Standar Sama Tapi Apabila Baik Ini Tulisannya Favorit Dia akan Membesar Semakin Besar Semakin Banyak Tapi Kalau Hanya Satu Satu Seperti Ini Dia Standar Saja Nih Lihat Yang Alhamdulillah Luar Biasa Ini Kan Membesar Ya Bapak Ibu Kenapa Karena Yang Menjawab Ada Tiga Orang Ini Bisa Kita Lihat Siapa Yang Menjawab Saya Klik Begini Yang Menjawab Pak Rudy Bugel Sama Pak Amret Jadi Jawabannya Menjadi Favorit Karena Membesar Seperti Ini Kembali Bisa Saya Simpan Di Dalam PowerPoint Saya Jadi Saya Insert Aja Dulu Baru Saya Save Sudah Ini Nanti Kita Lihat Apakah Betul Muncul Di PowerPoint Saya Ini Bapak Ibu Di Slide Ke Empat Ini Muncul Hasil Review Dari Misalnya Murid Kita Kalau Ini Hasil Dari Bapak Ibu Semua Jadi Dia Akan Bisa Muncul Di Dalam PowerPoint Kita Jika Saya Menggunakan Class Point Tapi Apabila Saya Menggunakan PowerPoint Saja Kan Tidak Bisa Menerima Respon Seperti Ini Di Slide Berikutnya Adalah Jawaban Bapak Ibu Menggunakan Short Answer Ini Akan Terlihat Menjawab Apa Seperti Itu Sebelum Saya Memulai Memperkenalkan Apa Itu Class Point Saya Mau Mengajak Bapak Ibu Bermain Dulu Silahkan Bapak Ibu Kembali Masuk Ke Class Point Tolong Jawab Kira Jawaban Ada Gambar Apa Tadi Jawabannya Apa Jadi Sebelum Belajar Mau Ngasih Semangat Dulu Ke Murid Misalnya Kita Pakai Gambar Ajak Bermain Dulu Ada Yang Jawab Katanya Gagal Jantung Yang Lain Jawabannya Apa Dari 42 Yang Menjawab Sudah 11 14 Menjawab Di Gagal Jantung Ini Makin Membesar Kalau Yang Kecil Ini Biasanya Yang Menjawab Adalah Satu Orang Jadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Bapak Ibu Jawabannya Adalah Gagal Jantung Gagal K Disilang Diganti L Ditambah Jantung Jadi Jawaban Yang Betul Adalah Gagal Jantung Baik Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Ikut Bermain Bersama Saya Apa Itu Class Point Class Point Itu Adalah Add-in Pengajaran Interaktif Untuk Power Point Yang Memberdayakan Setiap Pendidik Untuk Mengajar Secara Interaktif Dan Membangun Keterlibatan Langsung Yang Kuat Dengan Siswa Caranya Bagaimana Kalau Di Power Point Saya Ingin Ada Class Point Caranya Bapak Ibu Cukup Ke Class Point .io Yang Menginstall Adalah Gurunya Muridnya Tidak Menginstall Cukup Masuk Ke Browser Ke Chrome Mozilla Ata Safari Kalau Tadi Ketikan Class Point .app Kalau Gurunya Wajib Install Dulu Di Class Point .io Tapi Yang Harus Bapak Ibu Perhatikan Sebelum Menginstall Pastikan Isi Dan Laptop Bapak Ibu Window 7 Window 8 Window 10 Dan Office 2013 2016 2019 Dan 365 Yang Offline Karena Belum Bisa Dipergunakan Di Komputer Yang Online Jadi Ini Dipastikan Dulu PC Window 7 8 10 Office 2013 2016 2019 Dan 365 Setelah Ketemui Berulah Bapak Ibu Kelaman Class Point .io Bapak Ibu Install Setelah Di Download Lalu Di Install Posisi Ketika Mendownload PowerPoint Jangan Dibuka Dulu Setelah Di Download Di Install Baru Buka PowerPoint Di PowerPoint Bapak Ibu Akan Muncul Satu Add-on Yaitu Ignore Class Point Lalu Bapak Ibu Klik Akan Muncul Sign up Bapak Ibu Wajib Membuat Akun Dulu Nah Ketika Bapak Ibu Membuat Akun Nanti Akan Ada Akun Free Nah Bedanya Apa Akun Free Dengan Akun Pro Semua Fasilitas Sama Bisa Dipergunakan Cuma Kalau Yang Free Hanya Bisa Untuk 25 Murid Yang Bergabung Dan Bapak Ibu Hanya Bisa Membuat 5 Soal Kalau Yang Free Tapi Nanti Saya Akan Kasih Kode Trial Satu Bulan Bapak Ibu Bisa Mempergunakan Untuk 200 Orang Dan Bisa Membuat Soal Unlimited Jadi Bedanya Seperti Itu Dan Mudah Mudah Bapak Ibu Nanti Dapat Nordpress Jadi Seperti Itu Nah Ini Menu Menu Menunya Ketika Class Point Sudah Terinstall Di PowerPoint Kita Ada Anotasi Anotasi Terdiri Dari Pulpen Dan Papan Tulis Ini Soal Interaktif Ini Slideshow Opininya Ini Review Dan Ini Apabila Kita Nanti Mau Memberikan Feedback Kepada Class Point Baik Nanti Kita Akan Coba Membuat Soal Tapi Sekarang Saya Mengenalkan Bagaimana Cara Murid Supaya Bisa Bergabung Di Kelas Bapak Ibu Setelah Terinstall Setelah Di Download Ada Kode Class Bapak Ibu Di Ujung Sebelah Kanan Seperti Ini Nah Kode Class Ini Bisa Berubah Bapak Ibu Klik Di Sini Ada New Class Kode Jadi Kalau Misalnya Ini Mau Dipakai Lagi Di Class Berikutnya Maka Bapak Ibu Cukup Klik New Class Kode Nanti Ini Berubah Semua Hilang Semua Muridnya Nah Kalau Saya Mensiasatinya Apabila PowerPoint Saya Akan Dipergunakan Di Kelas Berikutnya Saya Membuat Master PowerPoint Ya Master Slide Saya Kopi Menjadi Beberapa Kelas Kenapa Karena Tadi Sudah Saya Simpan Kalau Saya Klik New Class Maka Hilang Data Yang Sudah Saya Simpan Tadi Nah Supaya Aman Saya Akan Meng-copy Slide Saya Ke Beberapa Kelas Sehingga Bisa Dipergunakan Dan Saya Menyimpan Datanya Tapi Kalau Tidak Ingin Disimpan Mengganti Kode Cukup New Class Code Nah Ada Dua Cara Bergabung Di dalam Class Point Selain Menggunakan Kode Bapak Ibu Bisa Membagikan Barcode Kode Ini Jadi Anak Anak Tinggal Scan Nanti Nggak Usah Ke Browser Tapi Langsung Bergabung Di Class Point Atau Kalau Pakai Kode Tadi Caranya Masuk Ke Class Point App Masukkan Kode Class Jadi Seperti Ini Lalu Apalagi Disini Ada Index Adalah Jumlah Slate Yang Nanti Ada Di PowerPoint Bapak Ibu Ini Navigasi Untuk Memandu Di Class Point Ini Ini Adalah Laser Pointer Untuk Nyorot Nyorot Ini Adalah Pen Tablet Yang Tadi Di Depan Itu Untuk Core Core Jadi Kalau Bapak Ibu Menjelaskan Di PowerPoint Lalu Ingin Core Core Saya Pen Tablet Saya Lagi Disana Saya Misalnya Saya Pulis Asik Gitu Ya Seperti Ini Nah Ini Lalu Ingin Dijadikan PowerPoint Nah Bapak Ibu Tinggal Tutup Ininya Slidenya Nanti Disini Ada Tulisan Keep Nah Saya Keep Betul Tidak Masuk Ke PowerPoint Saya Nah Ini Bapak Ibu Di Ini Di Slide 16 Ini Ada Tulisan Asik Bapak Ibu Jadi Coretan Coretan Saya Masuk Di PowerPoint Saya Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Ketika Menjelaskan Bisa Mencoret Coret Bapak Ibu Menggunakan Tadi Pen Tablet Ini Tapi Kalau Pak Emos Memang Agak Berpendala Bapak Ibu Biasanya Saya Menambahkan Satu Apa Alat Bantu Yaitu Pen Tablet Untuk Mencoret Coret Baik Baik Saya Lanjutkan Masih Di Icon Slash Show Nah Disini Nanti Ada Seperti Apa Ya Stabilo Ini Stabilo Sebentar Stabilo Ini Warnanya Kuning Fungsinya Adalah Untuk Highlight Jadi Misalnya Tulisan Asik Ini Ingin Saya Highlight Gitu Ya Saya Ini Pake Stabilo Ini Sebentar Ini Nah Ini Saya Coret Seperti Ini Fungsinya Untuk Highlight Membuat Fokusnya Di situ Baik Ini adalah Papan Tulis Di sebelahnya Ini Penghapus Apabila Ini Tidak Terpakai Misalnya Lalu Ingin Dihapus Nah Ini Tinggal Dihapus Seperti Ini Asiknya Gak Bisa Karena Tadi Sudah Saya Simpan Lalu Sebelahnya Adalah Papan Tulis Misalnya Bapak Ibu Pengen Coret Seperti Di Papan Tulis Biasa Ada Enam Background Yang Bisa Dipergunakan Dari Dari Mulai Putih Hitam Ada Garisnya Kalau Ini Adalah Pelajaran Saya Saya Biasanya Kalau Menjelaskan Akutansi Misalnya Saya Butuh Siklus Akutansi Kan Gak Bisa Saya Gambar Misalnya Lalu Saya Ambil Pen Seperti Ini Saya Menjelaskan Dari Sini Transaksi Ekonomi Membutuhkan Saya Cere-cere Di Sini Misalnya Bapak Ibu Caranya Adalah Bapak Ibu Siapkan Dulu Dalam Bentuk JPEG Atau PNG Baru Dimasukkan Di Background Nanti Saya Kasih Buku Panduan Class Point Supaya Bapak Ibu Juga Bisa Mengulang Nah Di Sebelahnya Ini Adalah Baik Saya Ini Dulu Ya Ini Adalah Untuk Polling Polling Bisa Dua Pilihan Tiga Pilihan Empat Pilihan Lima Pilihan Atau Enam Pilihan Nah Lalu Di Sebelah Polling Disini Ada PNM PNM Ini Adalah Untuk Menutup Nama Yang Bergabung Di Task Point Lalu Bapak Ibu Misalnya Mau Ulangan Nissan Hari Ini Karena Ibu Menggunakan Baju Warna Merah Ibu Akan Memilih Dari Warna Merah Yang Ada Yang Nomor Ini Silahkan Menjawab Pertanyaan Ibu Misalnya Anak Siapa Ya Burusan Nani Silahkan Menjawab Pertanyaan Saya Misalnya Kalau Misalnya Ini Ingin Diacak Lagi Ini Bisa Di Reset Di Bapak Ibu Nanti Berubah Lagi Tadi Disini Kan Burusan Nani Sekarang Sudah Bukan Burusan Nani Lagi Tapi Sudah Menjadi Pak Imam Jadi PNM Ini Bisa Kita Pergunakan Untuk Ulangan Risan Untuk Bermain Juga Bisa Nah Disini Adalah Leader Yang Fungsinya Adalah Nanti Seperti Pilihan Ganda Tapi Mode Kompetisi Jadi Seperti Itu Baik Saya Lanjut Interactive Quiz Ada Lima Yang Bisa Bapak Ibu Pergunakan Yang Pertama Adalah Nanti Multiple Choice Nah Tadi Kita Sudah Apa Pakai Bersama Word Cloud Yang Di Awan Itu Short Answer Slide Drawing Dan Upload Image Nanti Kita Akan Coba Satu Interactive Quiz Sekarang Perkenalan Dulu Nah Bagaimana Alurnya Ketika Kita Mau Mempergunakan Quiz Interactive Di Dalam PowerPoint Kita Yang Pertama Bapak Ibu Harus Menyiapkan Dahulu Slide Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Jadi Bapak 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 Bikin Pertanyaannya Lalu Akan Mempergunakan Yang Mana Dari 5 Interactive Quiz Jangan Di Depan Anak Bikin Bapak Ibu Nanti Tauan Jawabannya Jadi Bapak Ibu Di Rumah Sediakan Slide Pertanyaan Yang Ingin Bapak Ibu Tanyakan Lalu Masukkan Mau Menggunakan Yang Mana Dan Atur Nanti Propertinya Dan Selama Kita Pagaan Maka Diklik Pertanyaannya Simbolnya Diklik Supaya Anak-anak Bisa Mengirim Jawaban Kalau Tidak Diklik Nanti Tidak Akan Bisa Menjawab Muridnya Lalu Akan Kita Terima Tampilan Respon Secara Langsung Di Powerpoint Kita Nah Apabila Bapak Ibu Menggunakan Multiple Choice Ada Lima Apakah Bapak Ibu Akan Menggunakan Dua Pilihan AB Tiga ABC 4 ABCD 5 ABCDE 6 ABCDES Nah Kalau Sampai F Bapak Ibu Pilihnya 6 Apabila Pilihan Jawaban Itu Ada Yang Betulnya Dua Maka Allow Select Multiple Choice Bapak Ibu Centra Tapi Kalau Jawabannya Hanya Satu Allow Tidak Boleh Dicentra Apabila Bapak Ibu Akan Memberikan Jawaban Yang Betul Ketika Anak-anak Selesai Menjawab Maka Dicentra Has Correct Ansernya Lalu Apakah Multiple Choice Ini Mau Pake Mode Kompetisi Atau Tidak Kalau Menggunakan Mode Kompetisi Maka Ini Dicentra Play 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 option Apakah Nanti Pertanyaan Akan Muncul Ketika Sudah Disled Show Kalau Ia Distart Apakah Window Kita Akan Ngecil Apabila Pertanyaan Sudah Dijalankan Kalau Ia Dicentra Kalau Enggak Kosongkan Lalu Berapa Menit Murid Boleh Menjawabnya Nanti Disini Ada Pilihan Satu Sampai Tiga Menit Kalau Kurang Nanti Bisa Ditambah Jadi Seperti Itu Nah Ketika Bapak Ibu Sudah Slide Show Nanti Akan Muncul Respon Seperti Ini Siapa Yang Menjawab A Siapa Yang Menjawab B C D Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Bapak Ibu Kita Nanti Akan Bisa Melihat Yang Menjawab A Siapa Saja B Siapa Saja Lalu Kalau Mode Kepotisi Itu Nanti Bisa Kita Pindah Ke Excel Tapi Kalau Multiple Choice Biasa Ini Hanya Bisa Disimpan Jawabannya Kita Merekat Sendiri Siapa Yang Menjawab A B C D A A Seperti Itu Nah Sekarang Kalau Ingin Digunakan Sebagai Analisa Butir Soal Bagaimana Maka Bapak Ibu Wajib Menggunakan Model Kepotisi Nah Seperti Ini Nanti Akan Terlihat Yang Menjawab Di Pertanyaan Satu Yang Betul Siapa Saja Kalau Salah Nanti Dia Merah Misalnya Ada Sepuluh Pertanyaan Maka Dari Kisah Sampai Kisah Sepuluh Akan Muncul Disini Dan Bapak Ibu Bisa Ini Memindahkannya Ke Excel Export As CSV Ya Ini Jadi Sehingga Bisa Kita Jadikan Analisa Butir Soal Nah Sekarang Workload Menulis Di awan Jawabannya Nanti Seperti Tadi Bagaimana Kondisi Bapak Ibu Itu Pakai Workload Nah Disini Ada Question Tipenya Murid Boleh Menjawab Berapa Kali Misalnya Satu Berarti Checklist Disini Tulisnya Satu Kalau Lebih Dari Satu Berarti Disini Nanti Pilih Lebih Dari Satu Nah Lalu Play Option Sama Apakah Pertanyaan Akan Muncul Sudah Disled So Atau Tidak Diminimize Atau Ya Disini Lalu Berapa Menit Boleh Menjawab Satu Menit Sampai Berapa Menit Silahkan Disimpan Disini Menitnya Nah Nanti Kalau Jawaban Itu Favorit Akan Membesar Seperti Tadi Nah Sekarang Tipe Pertanyaan Yang ketiga Adalah Short Answer Bedanya Apa Kalau Short Answer Itu Muncul Nama Yang Menjawab Beda Dengan Workload Tadi Nah Di Short Answer Ini Tipe Pertanyaannya Apakah Bapak Ibu Akan Memunculkan Nama Yang Menjawab Atau Tiba Kalau Tidak Akan Memunculkan Nama Yang Menjawab Ini Dicentang Hidden Nama Yang Menjawab Berapa Menit Menjawab Akan Muncul Di Pertanyaan Di Slide Yang Akan Kita Slide Show Atau Akan Kita Minimize Nah Yang Keempat Dari Interactive Quiz Adalah Slide Drawing Menggambar Misalnya Begini Guru IPS Ngasih Peta Silahkan Lingkari Peta Pulau Jawa Nah Bapak Ibu Siapkan Petanya Dulu Nanti Murid-murid Tinggal Melingkari Dari Peta tersebut Karena Yang disebut Pulau Jawa Nanti Ada pena Untuk Murid-murid Menggambar Lingkaran Melingkari Peta Dari Pertanyaan Bapak Ibu Sama Apakah Akan Menghiden Jawaban Atau Tidak Yang Bawahnya Sama Dengan Yang Terakhir Adalah Upload Image Image Upload Misalnya Bapak Ibu Ingin Melihat Apakah Hari Ini Murid-murid Bapak Ibu Pakai Seragam Atau Tidak Seperti Ini Silahkan Selfie Sambil Memegang Buku Matematik Mereka Foto Dulu Setelah Foto Baru Di Upload Fotonya Atau Bapak Ibu Suruh Murid-murid Mencari Gambar-gambar Candi Yang ada Di Indonesia Mereka Mencari Dulu Di Browser Lalu Men-download Jadi Posisinya Sudah Di-download Baru Di-upload Ke dalam Class Point Kita Jadi Seperti Itu Nah Ini Adalah Tadi Saya Bilang Pen Tablet Di Mode Anotasi Setting Ini Ada Lima Pena Yang Bisa Dipergunakan Dan Ini Adalah Papan Tulisnya Nah Ini Adalah Ampilan Dari Class Point Apabila Bapak Ibu Sudah Men-download Di PowerPoint Bapak Ibu Oke Nah Ini Ada Kode Class Yang Bisa Didapat Ketika Kita Sudah Slide Show Jadi Kalau Belum Slide Show Kode Class Ini Belum Muncul Dan Ini Ada Dua Apakah Nanti Pakai Bartok Atau Pakai Kode Dan Di Sini Apabila Mau Merubah Kode Class Nah Cara Bergabungnya Tadi Bisa 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 Menggunakan Bartok Atau Masuk Di Laman Class Point App Jadi Enaknya Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Menggunakan Class Point Murid Itu Tidak Harus Install Tidak Harus Download Di HP Kadang-kadang Murid Bilang Pak Bu Berat Nah Sudah Memasukkan Kodenya Namanya Tinggal Click Join Saja Tidak Usah Meng-install Nah Apabila Bapak Ibu Ada Masukan Masukan Kedalam Class Point Maka Bapak Ibu Bisa Menggunakan Fasilitas Feedback Di Sini Atau Memperoleh Pertolongan Dari Class Point Dan Ini Adalah Melihat Video Yang Disediakan Oleh Class Point Nah Ketika Bapak Ibu Nanti Sudah Punya Akun Bapak Ibu Boleh Lihat Di Profil Dan Bisa Menambahkan Foto Di Dalam Profil Bapak Ibu Membedakannya Adalah Kalau Yang Pro Seperti Saya Ini Artinya Saya Pro Betul-betul Pro Satu Tahun Warnanya Biru Tapi Kalau Pro Trial Nanti Warnanya Kuning Tapi Sama Antara Pro Trial Dengan Pro Biasa Fasilitasnya Sama Cuma Yang Membedakan Ini Pro Yang Bayar Kalau Trial Yang Gratis Begitu Nah Nanti Disini Akan Terlihat Berapa Punya Saya Nanti Di Akhir Mei Sudah Berakhir Jadi Seperti Ini Nah Bapak Ibu Pun Bisa Membagikan File PowerPoint Bapak Ibu Dengan Cara Nanti Murid-murid Men-scan Barcode Ini Dan Memiliki PowerPoint Yang Bapak Ibu Tadi Tampilkan Nah Kalau Ini Adalah Tampilan Dari Leaderbox Apabila Kita Menggunakan Model Kopisi Nanti Kita Akan Bagikan Doorpress Juga Menggunakan Mode Kopetisi Seperti Ini Baik Nah Sekarang Saya akan Mengajarkan Bapak Ibu Bagaimana Cara Membuat Soal Sebentar Ini Saya Stop Dulu Saya Buka PPT Yang Berikutnya Sebentar Nanti Nanti Bapak Ibu Boleh Bertanya Yang Teraktif Nanti Dapet Class Point Pro 3 bulan Iya Pakde Ya Oke Gimana Soal Saya Pakde Contoh Soalnya Terbuka Enggak Belum Share Screen Enggak Punya Saya Datanya Sebentar Bu Dona Kemarin Buku Panduannya Sudah saya berikan Nanti Bapak Ibu Tolong Dibagikan Sebentar Maaf ya Bapak Ibu Sebentar Ini Filenya Menghilang Kemana Ya Kemana Neng Pakde Yang Contoh Soal Bisa Di Share Screen Enggak Kok Enggak 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 Bentar Oke Bapak Ibu Share Screen Dari Pak Post-post Saja Baik Sekarang Kita akan Ajarin Cara Bikin Soal Sudah Kelihatan Sudah Nah Bapak Ibu Sekarang Saya akan Mengajarkan Bagaimana Bapak Ibu Cara Membuat Soal Dari Lima Interactive Quiz Yang ada Slide 2 Slide Slide So Ya Slide So Nah Bapak Ibu Silahkan Lockout Dulu Dari Kelas saya Yang tadi Di Di Classpoint.app Sekarang Masuk Di Kode Kelasnya Pak Uspo Di 95 829 95 829 Oke Sudah Dua Gak Bapak Biarin Bergabungnya Nah Sekarang Kita akan Bikin Soal Multiple Choice Pak Di Slide 2 Oke Saya sudah Bikin soal Seperti ini ya Bapak Ibu Tentang Pilihan Ganda Berarti Pak D Jangan Di Slide So Dulu Karena Ini Tipe Soalnya Belum Ada Oh iya Nah Ini ya Nah Ke Igno Classpoint Dulu Pak D Nah Bapak Ibu Karena ini Multiple Choice Maka Bapak Ibu Klik di Multiple Choice Nah Akan muncul Seperti ini ya Nah Ini bisa Di bawah Bisa Di atas Ini Disilahkan Ke Bapak Ibu Semua ya Mau di Samping Kanan Samping Kiri Itu Boleh Nah Sekarang Saran 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 Kenapa Kebetulan Saran Untuk Multiple Choice Ini Kan Kalau Kita Sebagai Guru Itu Biasanya Muncul Waktu Kalau Waktu Nah Ini Kalau Bisa Ini Biar Kita Tahu Waktu Yang Akan Digunakan Satu Menit Atau Berapa Itu Ini Letaknya Jangan Sampai Kebawah Pokoknya Seperti Atau Menutupi Seperti Ini Karena Nanti Akan Menutupi Soal Yang Sudah Diberikan Begitu Teh Terima Kasih Pade Bapak Ibu Karena Ini Pilihannya Lima Maka Saya Klik Lima Karena Jawabannya Yang Betul Hanya Satu Kalau Select Multiple Choice Saya Tidak Centang Saya Akan Memberikan Jawaban Yang Betul Maka Saya Klik Has Correct Answer Pancasila Itu Ada Berapa Silah Lima Berarti Yang Betul Jawaban A Nah Ketika Bapak Ibu Menyek Ini Jangan Di depan Murid-murid Bapak Ibu Karena Nanti Mereka Akan Tahu Jawabannya Jadi Di rumah Aja Nanti Di sekolah Tinggal Di Slate Show Saja Nah Diklik Start Question With Slate Ya Dan Saya Akan Memberikan Waktu Kepada Murid Saya Tiga Menit Misalnya Nah Ini Di Close Submission Saya Pilih Tiga Menit Nah Sekarang Slate Show Pak D Nah Slate Show Nah Silahkan Bapak Ibu Dijawab Pancasila Ada berapa Misalnya Jangan Jawab A Bapak Ibu Biar Terlihat Sebarannya Ini Sudah Ada Satu Orang Pak D Yang Menjawab Dua Kalau Ingin Melihat Siapa Yang Menjawab Bapak Ibu Tinggal Diklik Di Warna Hijau Ini Diklik Nah Itu Akan Terlihat Yang Menjawab Ya Jadi Ini Nanti Tinggal Dicatet Yang C Empat Orang Ini Tinggal Dicatet Namanya Karena Ini Tidak Menggunakan Model Kopisi Ya Nah Bu Ingin Lihat Siapa Yang Belum Jawab Ini Tinggal Di Lab Status Ini Nanti Kita Lihat Siapa Yang Belum Menjawab Ternyata Ada 6 Orang Belum Menjawab Nanti Kita Bisa Panggil Ternyata Tarongan Zahra Bumega Belum Menjawab Kita Panggil Kenapa Belum Menjawab Tiga Orang Lagi Jadi Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Saya Anggap Ini Misalnya Sudah Selesai Saya Close Submission Saya Pilihannya Mau Memasukkan Ini Ke Slide Atau Tidak Atau Saya Akan Review Nanti Maka Saya Save For Review Bedanya Apa Kalau Disave Ini Berubah Jadi Jauh Bapak Ibu Ini Artinya Sudah Save Dan Ditutup Dulu Pak D Ketika Saya Pulang Rumah Saya Ingin Mencatat Siapa Yang Menjawab A Menjawab B Menjawab C Itu Nanti Bisa Saya Catat Caranya Ini Ditutup Dulu Pak D Slate Kedua Di Slate 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 Masih Pilihan Ganya Sudah Oh Masih Pilihan Oh Belum Saya Belum Disave Oh Belum Disave Belum Disave Disave Ya Sudah Nanti Atau Bikin Satu Lagi Untuk Masih Tahu Melihat Respon Oh Iya Di Delete Dulu Itu Delete Respon Oke Masukin Lagi Multiplenya Lima Ya Jawabannya Adalah A Ya Satu Menit Aja Slate Slate Bapak Ibu Minta Tolong Dijawab Lagi Saya Akan Mengajarkan Apabila Bapak Ibu Nanti Ingin Menyimpan Dan Mengoreksinya Nanti Nanti Menyakatnya Nah Misalnya Sudah Ya Ini Di Close Di Close Dan Disave For Review Kembali Lagi Insert Insert Nggak usah Nggak usah Di Insert Sudah Ditutup Oh Ya Lupa Ditutup Nah Ini Diklik Yang hijaunya Nah Ini View Respon Bapak Ibu Nah Disini Bapak Ibu Nanti Di rumah Bisa Review Yang A Siapa Diklik Di A Nanti Dikatat Di buku Nilai Oh Dia menjawabnya Nah Itu Siapa Diklik Diklik Pak Nah Ini Dicatat Sama Bapak Ibu Oh Yang Jawabannya A Betul Berarti Namanya Dapat Nilainya Berapa Seperti Itu ya Bapak Ibu Jadi Hasil Respon Ini Bisa Kita Lihat Kapan Kapan Saja Selama Dia Tersimpan Jadi Cirinya Slide Bapak Ibu Disini Sudah Berubah Menjadi Hijau Kalau Biru Berarti Belum Tersimpan Tapi Kalau Hijau Ini Sudah Tersimpan Bapak Ibu Tinggal Klik Dan Di Pojok Sebelah Kanan Bawah Ini Ada View Respon Ini Bapak Ibu Tinggal Melihatnya Baik Sekarang Kita Masuk Ke Interactive Quiz Yang Kedua Adalah Word Cloud Nah Bapak Ibu Sudah Bikin Pertanyaannya Tinggal Tambahkan Interactive Quiz Pilih Word Cloud Nah 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 Sekarang Kita Ke Tipe Quiz Tipenya Berapa Kali Peserta Boleh Menjawab Satu Aja Misalnya Berarti Diklik Satu Pertanyaan Akan Muncul Di Slide Ya Berapa Menit Murid Boleh Menjawab Dua Menit Aja Misalnya Misalnya Dua Menit Aja Lalu Saya Slate So Saya Slate So Silahkan Sekarang Bapak Ibu Coba Menjawab Selama PJJ Ini Aplikasi Apa Aja Yang Bapak Ibu Tergunakan Zoom Kanva Kuisis Bukan guru Ini Anak Saya Bapak Ibu Maaf Suka Google Classroom Kanva Dan Google Classroom Nah Ini Zoom Kenapa Membesar Karena Dia Jawaban Favorit Dijawab Lebih dari Satu Orang Coba Diklik Disitu Pak Dijawab Lebih dari Satu Ini Yang Menjawab Sudah 6 Orang Yang Zoom Sehingga Dia Jawabannya Membesar Seperti Ini Oke Kalau Bapak Ibu Tadi Ingin Melihat Yang Menjawab Atau Tidak Di Lab Status Kalau Sudah Di Close Apabila Bapak Ibu Ingin Mereviewnya Nanti Maka Jangan Lupa Di Save As For Review Di Save For Review Dan Dia Akan Berubah Menjadi Hijau Seperti Ini Baik Sekarang kita Ke slide Ketiga Pak Sekarang kita Akan Menggunakan Short Answer Soalnya Sudah Dibikin Bapak Ibu Tinggal Masukkan Interaktif Quiznya Sama Akan Menghiden Atau Tidak Kalau Saya Jangan Dihiden Dulu Supaya Terlihat Namanya Muncul Di slide Pertanyaannya Dan Pertanyaannya Dijawab Satu Kali Saja Dan Satu Menit Dua Menit Boleh Di Let's Nah Bedanya Apa Dengan Word Cloud Kalau Di Short Answer Ini Bisa 1500 Karakter Bapak Ibu Murid Menjawab Kalau Di Word Cloud Itu Hanya 40 Karakter Jadi Lebih Sedikit Kalau Di Word Cloud Dan Terlihat Masing-masing Ibu Isti Menjawabnya Zoom Ibu Amalia Menjawabnya Zoom Tapi Kalau Di Word Cloud Tidak Terlihat Nama Ya Gab Gabung Menjadi Satu Apabila Itu Menjadi Jawaban Favorit Jadi Seperti Itu Nah Apabila Bapak Ibu Menganggap Jawaban Ini Favorit Maka Bapak Ibu Tulis Love Seperti Ini Nanti Yang Muncul Di PPT Bapak Ibu Apabila Mau Dimasukkan Ke PPT Itu Hanya Yang Diberi Tanda Love Saja Yang Tanda Love Berarti Tidak Akan Masuk Di Powerpoint Bapak Ibu Ya Ini Bapak Ibu Apabila Tadi Ada Short Yang Favorit Tinggal Dipindah Ke Kanan Saja Dia Akan Masuk Ke Powerpoint Kita Oke Sekarang Yang Keempat Interactive Quiznya Adalah Slide Drawing Nah Sekarang Bapak Ibu Sudah Bikin Pertanyaannya Masukkan Interactive Quiznya Slide Drawing Ya Ingin Menghiden Kita Nah Kita Hidden Supaya Tidak Malu Yang Menjawabnya Misalnya Oke Waktunya Dua Menit Misalnya Dua Menit Nah Bu Kalau Lebih dari Dua Menit Gimana Ingin Ditambah Bisa Bapak Ibu Nanti Ada Di Sudah Disled Disini Ini Ada Plus 15 Betik Bapak Ibu Tinggal Diklik Aja Berapa Kali Nanti Dia Akan Akan Bertambah Gitu Ya Nah Ini Jawabannya Segitiga Gambar Segitiga Jadi Seperti Ini Ya Bapak Ibu Ini Namanya Slide Drawing Oke Pak Dia Ditambah Misalnya Ditambah 15 Detik Pak Dia Sudah Ini Bertambah Bapak Ibu Secara Otomatis Mau Nambah Lagi Tinggal Diklik Aja Per 15 Detik Dia Akan Bertambah Waktunya Seperti Itu Ya Sudah Supaya Nanti Bisa Banyak Sesi Tanya Jawab Kita Save Dulu Pak De Oke Nah Sekarang Yang terakhir Adalah Upload Image Bapak Ibu Saya Minum Dulu Ya Saya Kok Gak Boleh Nah Sekarang Saya Minta Bapak Ibu Mengupload Foto Terbaiknya Ya Gak Usah Di Hidden Ya Pak De Supaya Saya Tahu Siapa Yang Mengupload Gambarnya Waktunya Dua menit Foto Apa Aja Yang Ada Di HP Atau Di Laptop Bapak Ibu Silahkan Di upload Silahkan Di upload Nah Belum ada Yang mengupload Gambar Nah Wah Masa Ini apa Bapak 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 Ciputra Lagi Pandu Digital Kegiatan Camp Info Bapak Razi Ini Career Day Lagi Kegiatan Career Day Oke Jadi Seperti ini Bapak Ibu Kalau upload Aduh Cantik Jadi seperti ini Bapak Ibu Lima Interaktif Ruipa Ini Pasti ini Lima Interaktif Quiz Yang bisa Kita masukkan Di dalam Powerpoint Kita Dan Membuat Murid Lebih Interaktif Ini ada Anak saya Masukin Kucing Lagi Aduh Maaf Bapak Ibu Ini Anak Selik Kalau Saya Lagi Terangin Bapak Ibu Jadi Seperti Ini Baik Sudah Kita Close Sudah Baik Bapak Ibu Sebelum Saya Masuk Ke sesi Tanya Jawab Pada Boleh Masuk Ke Itu Yang Review Itunya Di Slide Terakhir Pada Bukan Yang Disini Oh Gak Ada Yang Yang Itu Belum Belum Sebentar Sebelum Saya Kembalikan Ke Budona Boleh Ya Saya Minta Pendapat Bapak Ibu Tentang Materi Class Point Di Stop Dulu Pak Nanti Baru Munculin Slide Yang Terakhir Maaf Pak Ibu Kuru Sebentar Oke Sudah Biar Gak Ganti Kode Kelas Wah Sudah Bapak Ibu Silahkan Sekarang Saya Minta Respon Dari Bapak Ibu Tentang Class Point Ini Waduh Ada yang Menyenangkan Dan Mendebarkan Kenapa ya Yang Mendebarkan Itu Oke Baru 18 Dari 38 Yang Memberikan Respon Baik Terima kasih Bapak Ibu Sudah Mau Mendengarkan Penjelasan Dari Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Kita Sama Sama Belajar Saya Kembalikan Kepudona Terima 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 Doorpress Kita Bagi Rata Ini Ada 47 Partisipan Tapi Nanti Semua Budona Boleh Punya Class Point Pro Satu Bulan Jadi Kalau Nanti Dapat Doorpress Habiskan Dulu Yang Satu Bulan Baru Nanti Masukkan Kode 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 Untuk Yang Bulan Berikutnya Jadi Nggak Bisa Dua-duanya Dimasukkan Karena Nanti Pakai Kode Jadi Bapak Ibu Masukkan Kode Satu Bulan Baru Masukkan Kode Doorpress Nanti Kode Satu Bulannya Saya Bagikan Ke Budona Lalu Untuk Yang Tujuh Orang Saya Minta Nama Sama Email Untuk Pelaporan Ke Class Point Siap Bu Oke Ini Teman-teman Sudah Lagi Sedang Azan Di Depok Sudah Azan Di Bogor Juga Baru Azan Kalau Tapus Di Malang Mungkin Sudah Azan Duruan Apakah Sudah Berhenti Azannya Sudah Ya Kita Boleh Lanjut Tanya Jawab Nanti Untuk Tujuh Orang Saya Bingung Siapa Kesertanya Sekarang Waktunya Nanti Kita Diskusikan Secara Adat Kalau Yang Empat Nanti Ada Pertanyaan Yang Harus Dijawab Nanti Yang Tiga Saya Serahkan Ke Bu Dona Siapa Yang Berhak Tiga Untuk Tiga Bulan Ya Kalau Yang Empat Kan Satu Akun Enam Bulan Dan Tiga Akun Dua Bulan Itu Kayaknya Buat Moderator Kayaknya Khusus Khusus Budona Saya Kasih Yang Tiga Bulan Terima Masih Ini Berarti Ini Dari Yang Kita Berarti Ada Empat Terus Plus Tiga Dipilih Nanti Tujuh Orang Silahkan Bapak Dan Ibu Bertanya Kepada Ibu Kepada Ibu Umi Silahkan Langsung Open Mic Oh Ada yang Raise hand Bu Siti Rokmah Silahkan Bu Siti Rokmah Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Bu Rahma Guru Apa ya Kepada Saya Mau Nanya Tadi Saya Kelewat Antara Pro Dengan Yang Free Itu Apa ya Bu Rahma Puntan Sebelumnya Bu Rahma Guru Apa Apa Oh ya Saya Guru Btl Haraki Silahkan Bu Di Jawa Sama Dong Yang Pro Dengan Yang Free Karena Tadi Saya Pas Lagi Ngebuka Yang Leder Itu Ya Kayaknya Nggak Bisa Kalau Untuk Convert Ke CSV Jadi Bu Siti Bedanya Yang Free Dengan Yang Pro Kalau Free Hanya Bisa Untuk 25 Orang Yang Pro Bisa 200 Yang Free Hanya Bisa Bikin 5 Soal Yang Pro Tidak Kebatas Bikin Soalnya Yang Pro Bisa Diexplor Ke Excel Yang Free Nggak Bisa Itu Bedanya Tapi Seluruh Fasilitas Sama Bedanya Cuma Itu Sudah Terjawab Bu Rohma Guru Bahasa Inggris Kita Ini Oke Lanjut Terima kasih Pertanyaan Bu Bu Yuli Bu Yuli Yang Sudah Rise Hand Dari Tadi Juga Silahkan Bu Yuli Terima Kasih Bu Dona Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pembelajaran Kita Kita Menggunakan Aplikasi Tersebut Nah Ada Anak Kita Di Kelas Misalnya Dia tiba-tiba Misalnya Jaringannya Bermasalah Gitu Kan Dia Akhirnya Nggak Bisa Mengikuti Apakah Anak Tersebut Bisa Menyusul Menjawab Pertanyaannya Atau Gimana Nah Terus Menyusul Kayak Gitu Dalam Menjawab Pertanyaan Apakah Nanti Di Gurunya Itu Ada Keterangannya Atau Tidak Gitu Terima Kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Yuli Puntan Sebelum Bumi Jawab Bu Yuli Guru Apa Ya Udah 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 Belum Tau Loh Berkenalkan Saya guru IPS Dan juga PKN Dari SNC IT Al-Harassi Bu Umi Baik Terima kasih Baik Bu Yuli Memang Last point Ini Kan harus Online Antara gurunya Dengan muridnya Nah Sementara Ini Belum ada Fasilitas Untuk Murid yang Menyusul Jadi Belum ada Murid yang Menyusul Mudah-mudahan Nanti Di Generasi Kalau Nggak Salah Januari Akan Launching Versi Kedua Mudah-mudahan Kalau yang saya dengar Nanti Tidak perlu Save Dia akan Tersave Otomatis Semua jawaban Respon Dari murid-murid Siapa tahun Nanti Kedepannya Task point Akan mengupgrade Dengan Untuk Susulan Mungkin Tapi Selama ini Belum Ada Fasilitas Susulan Untuk Murid yang Terkendala Sinyal Atau Terlambat Gabung Jadi Belum Tapi yang Membedakan Cepat Tidaknya Dari kiri Ke kanan Bu Dari kiri Ke kanan Bawah Itu Yang pertama Menjawab Sampai Yang terakhir Menjawab Terlihatnya Dari sana Seperti itu Bu Yuli Terima kasih Terima kasih Semoga Menjawab Ya Bu Yuli Ya Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Sudari juga Yang sudah Rais Tidak sabar Pak Ciputra Tumion Silahkan Pak Ciputra Terima kasih Sangit Sangit Tidak ada suaranya Belum terdengar Pak Ciputra Buntan Dikit lagi Pak Ciputra Nah Baru kedengaran Dikit Misalnya Untuk soalnya Multiple choice Ya Pilihan Jawabannya itu Berupa gambar Atau grafik Itu cara masukinnya Atau harus Dalam bentuk Word Pilihannya Gambarnya Ingin grafik Gitu Iya Pilihan jawabannya Nah Itu biasanya Bapak Ubah dari Jadi JPEG Atau PNG Dulu Pak Pake gambar Gak bisa Word Oke Berarti bisa ya Dalam bentuk Kita pilihannya Jadi gini Pak Kita tetep Pake Fasilitas PowerPoint Biasa Bapak Ibu Tetep Pake PowerPoint Biasa Hanya Menambah Interaktif Quiznya Penggunaan Penggunaan Seperti biasa Sama saja Kita mau Insert gambar Gitu ya Cuma Ini Classpoint ini Belum bisa Pake suara Ya Kelemahannya Belum bisa Pake suara Jadi seperti itu Video juga Belum Video belum Video belum ya Baru Kalau kemarin Animasi Belum bisa ya Pak Sekarang sudah bisa Animasi Jadi Sedikit-sedikit Classpoint Meng-upgrade Bapak Ibu Jadi Atas Masukan dari Bapak Ibu Guru Sedunia Karena ini kan Yang pake Bukan hanya Di Indonesia Di dunia Dan yang paling banyak Yang pake adalah Di Arab Saudi Yang bikin Adalah orang Singapur Ini Bapak Ibu Ini produk Tetangga Berarti ya Tetangga ya Dan saya kenal Classpoint ini Baru dari Bulan April Bapak Ibu Jadi belum lama ya Baru bulan Masih Anget-anget Berarti ya Dari bulan April Terus saya diangkat Dijadikan Ambassador Sama Trainernya Jadi Berbagi Dan Saya sih senengnya Murid tidak install Yang pertama Terus yang kedua Ketika saya coret-coret Di PowerPoint Kembali bisa jadi PowerPoint gitu ya Kalau selama ini kan Kita gak bisa coret-coret Di PowerPoint kita ya Bapak Ibu ya Jadi Ini bisa Coret-coret Dan kembali bisa jadi PowerPoint kita Untuk di kelas berikutnya Misalnya seperti itu Baik Gimana Pak Putra Sudah terjawab Pertanyaannya Alhamdulillah Terima kasih Ya selanjutnya Ini sudah tidak sabar juga Ibu Irma Nisa Silahkan Ibu Irma Nisa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Umi Terima kasih Terima kasih Atas ilmunya Sangat menarik sekali Dan tidak sabar untuk mencoba Class Point Yang ingin saya tanyakan Bisakah siswa Mengupload Lebih dari satu gambar Ketika kita menggunakan Fitur image upload Baik Terima kasih Terima kasih Coba Pak Ade Seleso Pak Ade Sebentar 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 Setahu saya Hanya bisa satu kali ya Kita lihat Ada nggak Di situ pilihan Mengupload Lebih dari satu Jadi setahu saya Hanya bisa satu Bu Irma Kalau Ibu ingin meminta anak Mengupload lebih dari satu Berarti slide Ibu Dibagi beberapa Dibagi beberapa slide gitu ya Terus nanti upload lagi Upload lagi gitu Dengan upload image gitu Jadi Slide satu misalnya upload Gambar satu Slide duanya upload Gambar dua Dengan pertanyaan yang sama Ibu Irma Saham ya maksud saya ya Karena setahu saya Tidak ada di situ Pilihan mengupload lebih dari Dua Karena di sini pilihan Di question tipenya Hanya menghiden Ini Ini Iya Hanya upload image aja Jadi satu kali Jadi kalau Bu Irma Ingin murid mengupload Lebih dari satu Berarti solusinya Bu Irma Lebih dari satu slide Membuat Lebih dari satu slide Berarti Slide pertama Upload foto pertama Slide kedua Upload foto kedua Slide ketiga Upload foto ketiga Begitu Bu Irma Baik Terima kasih Atas jawabannya Terima kasih Bu Nisa Apakah masih ada yang Raise hand Sebelum saya masuk ke chat box Oh iya Oh iya Ya berarti Yang Yang mau open mic Masih ada Saya udah hulukan dulu Yang open mic Sudah tidak ada yang Open mic Oh iya Bu Dona Siapa tuh Bapak Ibu Silahkan bergabung Di FB nya Komunitas Classpoint Indonesia Apabila Bapak Ibu Nanti kesulitan Mendownload Bapak Ibu Tinggal menghubungi Butia Asta Di Classpoint Di komunitas Classpoint Indonesia Bapak Ibu Bisa minta sumur Dari Manager Classpoint Asia Tenggara Nanti akan Dibetuk Kendala installnya Biasanya seperti itu Jadi Bapak Ibu Silahkan bergabung Di komunitas Di FB ya Tulisannya komunitas Classpoint Indonesia Facebook Di FB Nanti Di Facebook ya Nanti akan disupport Langsung dari Classpoint Indonesia Dan banyak Di Telegram atau Di FB Masa lain belum ada Oh lanya di FB aja Telegramnya ada Nanti saya kasih linknya HP saya ini Lagi ngedrop Ini Ini karena Kan rata-rata Guru milenial ya Bahkan Generasi Z Kayaknya ya Saya kayak Udah ngomong Kayaknya Kayaknya saya doang Nih Nampain Facebook Informasinya begini Bu Dona Di FB Komunitas Classpoint Indonesia Itu Banyak kegiatan-kegiatan Yang bertabur Hadiah Selain akun Gitu Aku semua akunnya Sampai 3 tahun Yang akan datang Karena sering Dapet hadiah Jadi Ini yang Pasangnya Begitu Oke Dapet ini Oh dapet Penta Langsung Langsung Kalau tidak ada Saya akan lanjut Ke chatbox Pak Razi Kayaknya tadi ya Silahkan Pak Razi Nah abis Pak Razi Kita langsung ke chatbox ya Sabar ya Yang di chatbox ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkat Bu Saya akan mengajak Ya Bu Kasih kini Nah Yang saya tanyakan Bagaimana sih Cara membuat equation Di Menggunakan Classpoint tadi Apakah bisa Atau tidak support Baik Kalau Equation Belum ada Bapak Ibu Tapi sudah menjadi Masukan bagi Classpoint Karena ambasador Classpoint juga ada Guru matematik Jadi selama ini Difasilitasinya Dengan Bapak Ibu Spinning Tool dulu ya Jadi Bikin dulu Soalnya Nanti baru dimasukkan Dalam bentuk foto Pertanyaannya Tetapi Kalau langsung Membuat Itu belum ada Bapak Ibu Jadi Disiasatinya Seperti itu dulu ya Nanti Saya kasih masukan Ke pihak Classpoint ya Begitu Oke Siap Bu Lumi Terima kasih Sama-sama Sama-sama Terima kasih ya Pak Razi Atas pertanyaannya Oke Kita lanjut ke Yang ada di chat Ya Bu Lumi ya Ada dua penanyaan nih Yang pertama Dari Bapak Diki Lesmana Assalamualaikum Bu Perkenalkan Saya Guru Bahasa Indonesia Seperti Alkaraki Zim bertanya Setiap aplikasi Pasti ada kekurangan Dan kelebihan Nah pengalaman Pengalaman apa saja Yang pernah Terima kasih Ya terima kasih ya Pak Diki Mangga langsung Baik Pendalanya ya Kalau pakai Classpoint ini Adalah Ketika saya sudah Slate show Karena faktor Jaringan Di murid saya Pertanyaannya Belum muncul Bapak Ibu Jadi Classpoint ini kan Karena sama-sama Online ya Bapak Ibu Butuh jaringan Internet yang stabil ya Jadi Saya sudah Muncul pertanyaan Di murid-murid Belum muncul Karena Murid-murid Perkenalkan sinyal itu Selebihnya sih Gak ada sih Jadi cuma itu saja Biasanya saya Menyuruh Untuk Anak-anak Kalau seperti itu Itu Saya suruh Refresh Jadi Kadang-kadang Memang Seperti itu Jadi ketika Pertanyaan Sudah muncul Di saya Itu Anak-anak Pak Punya saya Kok gak muncul Pertanyaannya Nah itu Jelas kendala Internetnya Jadi mungkin Direfresh Untuk AP-nya Seperti itu Itu Pak Diki Yang Bisa Bisa Kami sampaikan Mungko Bu Dona Ini ada Satu lagi nih Bu Ini dan Pak Usko ya Assalamualaikum Umi 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 Izin bertanya Ini maksudnya Umi-Umi ya Bu Bukannya Assalamualaikum Bu Umi Izin bertanya Saya Nime 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 Apa Nime Guru IPA SMPT Alharaki Apakah dalam Saving data Respon siswa Hanya pada Akun Pasqueline kita Atau Di PPT Yang kita buat Sehingga Kita dapat Membuka Responnya Secara offline Terima kasih Baik Kalau Bapak Ibu Sudah menyimpan Melihat Hasil reviewnya Itu Tidak harus Online Jadi Bapak Ibu Membukanya Boleh offline Nanti Tinggal melihat Hasil reviewnya Itu Tidak usah Online Tidak apa-apa Karena kan Tersimpan di PowerPoint kita Jadi Tersimpan di PowerPoint kita Bapak Ibu Dan bisa dibukanya Tidak harus Offline Tidak harus online Offline Tidak bisa ya Pak De Bisa Karena sudah Tersimpan Bapak Ibu Lanjut ya Ini masih ada Satu guru Yang bertanya Di chatbox Assalamualaikum Bu Umi Saya Bu Ulfa Guru BK Izin bertanya Apakah Jika ada siswa Yang merespon Jawaban yang salah Atau kurang tepat Bisa didelet Satu persatu Kalau didelet Berarti Seperti tadi Pak Dia hilangkan dulu Hasil reviewnya Terus Masukin lagi Interactive Dan diulang lagi Seperti tadi Tidak bisa Menelet Satu Tapi hilang semua Satu kelas Dengan cara Mendelet itu Tadi Satu Slate Yang Dibatalkan Saya share Mana saya sharenya Ya mana Sabar-sabar Kadang-kadang Bingung Dia guru bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau guru lawak Kadang-kadang Saya juga bingung Seperti ini Yang Apa ya Berarti Yang pilihan ganda Misalnya Pak De Pilihan ganda Satu salah Satu salah Nah Bapak Ibu Tinggal dikirim aja Ini Dihilangkan Ini kan sudah Persibat respon Dari jawaban Sebenarnya Karena hijau Nah apabila Ingin diulang Ini didelet saja Didelet Nah Bapak Ibu Masukin lagi Interactive quiznya Tidak menghilangkan Seluruh Slate Hanya satu Slate saja Nah Tinggal dipilih lagi Ini kan jadi biru ya Bapak Ibu ya Nah kalau biru seperti ini Bapak Ibu tinggal mengulang saja Slate tersebut Gitu Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan Seluruh Respon Dari seluruh Slate Didelet all Respon Itu yang di atas Sebelah piala itu Pak De Nah ini Sebelahnya Ya Itu yang hijau Tapi hilang semua Coba Pak De Delete semua Hilang gak? Bukan Yang delete All respon Sebelahnya Pak De Sebelah piala Yang ini toh Ada responnya Nah ini Sebelah piala Nah Lihat Bapak Ibu Seluruh slide nanti hilang Warning Ada warning ini Ada warningnya Apakah akan menghilangkan semua Jawabannya oke Maka hilang semua responnya Jadi biru lagi Iya Semuanya menjadi biru Bapak Ibu Jadi seperti itu Bunda Ya Begitu ya Bu Ulfa ya Apakah ada Sudah terjawab Bu Ulfa? Udah Udah ada Udah ada jempolnya Oke Sip Oke Apakah masih Masih ada satu pertanyaan lagi Sebelum kita tutup Soalnya Soalnya kali ini Sebentar Pak De Ada Mbak Coba di check in Sebentar Kalau gak ada Pak De Ini masih Bikinin pertanyaan Masih ada satu pertanyaan Masih ada Bumi Bumi Sebentar Mau ngecek Mbak Takutnya datang Mau kasih door price Takutnya Oh iya Kalau gak ada Nanti Pak Fusco yang akan Bikin pertanyaan Untuk yang Ada satu nih Bu Pak Amrin Oke Pak Amrin katanya Mau open Selain Silahkan Pak Amrin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ini suaranya jelas sekali Ini ya Saya guru PKN Saya Pak Amrin Eh Tadi saya Belum menemukan ya Biasanya Kalau di PKN tuh Sering adanya Diskusi Antara pro dan kontra ya Pak Pusco dan Bu Pro dan kontra Dalam apa nih Dalam diskusi Misalkan tema Sering gitu lah Sering diskusinya Saya tadi Belum menemukan gitu lah Bisa gak disandingkan Antara responnya Pro dan kontra Seperti apa Bu Masuknya kemana Kalau Biasanya kan saya Makanya Padlet itu Siswa itu Hanya misalkan yang pro Nanti yang kontra nya Kalau di Kelas poin ini Apakah bisa Jawaban yang pro dan kontra Itu disatukan gitu Bisa gak Satu layar gitu Satu di Itu Kelaman gitu Seperti itu sih Bu Belum ada ya Pak D ya Fasilitas pro dan kontra ya Paling ada Itu masih setuju True and false Setuju Di polling Jadi Bapak Di polling Oh di polling Di polling Tapi dia True and false Itu mungkin Mungkin bisa disiasati Bisa disiasati Pak Amri Tapi kalau di interaktif Belum ada ya Belum ada Yang pro dan kontra Itu belum ada Setahu saya Nah ini Ini ide bagus Ini nanti Disampaikan Ke Nanti kita Sampaikan Ke Pertanyaan Pertanyaannya Ini Ini Tari siapa Tari siapa Pak Amri Pak Amri Baik Siap Terima kasih Ampun ya Pak Amri Ya Untuk Ini Bu Mega Bu Mega Ini Pakainya K12 Boleh satu lagi ya Bu Boleh Dan Ini ada yang Pertanyaan Bu Dona Bu Mega Itu Pilihannya K12 Oh K12 Oke Nanti Nanti Kalau Semoga aja Bu Mega Ya Bu Mega Itu Pilihannya K12 Bu Dona Buku Panduannya Boleh dibagi ini ya Nanti ke Ibu Guru ya Yang saya kemarin Sudah Sudah saya share Bu Buku Panduannya Nanti Semua peserta Bu Mega Bu Mega Terima kasih ya Bu Mega Nanti Semuanya sudah Saya share Nanti boleh Untuk Sudah share dua Di Bu Rista Juga bisa Nanti Bu Rista juga Sudah saya share Untuk bagi ke teman-teman Sebenar Bu Dona Saya mau kasih Aku Satu bulannya Dulu ya Oh iya Boleh 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 Sebentar Bentar Bentar Saya Masalahnya Buka BA Ini Kalau saya Tadi pertanyaan Kode Kode Satu bulannya Jadi Bapak Ibu Saya Harap Download Dulu Bikin Akun Free Dulu Baru Upgrade Pro Ya Nanti Upgrade Pro Kodanya C Besar ya Besar C C C C C C P P P P P P P K K U U U U X P X P X XPX XPX T4, T7, KUU XPX Itu Bapak Ibu bisa Memanfaatkan D4, D7 KUU XPX XPX Seperti ini Ya begitu ya Ini Bapak Ibu kan kita udah mau ulangan Kode ini Kan Desember Libur ya Bapak Ibu ya Misalnya Bapak Ibu ini memanfaatkan Class point ini nanti belajaran Di semester dulu Tapi Bapak Ibu upgrade to pro nya Nanti aja Januari Jadi simpan aja dulu Kodenya ya Dengan hilang kodenya Ini di ruangan pada teriak nih Siap Alhamdulillah Pada teriak nih Pak Siap Pak Siap Bu Oke tadi kodenya sudah Terima kasih ya Pak Fuspo ya Masa udah ada di chat C4, P7, H, U, XPX ya Buat teman-teman Oke Kayaknya Waktu ya Yang membatasi kita Karena sudah jam 3 lewat 3, 1 Pak D siapin dulu Oh siap dulu nih Masih ada quiz Bu Sebentar Berapa soal nih Bu Satu aja Padahal satu aja Oh satu aja Oke sip Satu aja Satu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oh banyak Bukan Kan yang hanya ada 8 Tadi kan saya bilang Saya akan kasih 3 untuk yang interaktif ya Jadi saya kasih Maaf Bu Lala Ada 9 Oh ada 9 Amrin Tambahannya saat tadi terakhir Oh iya saya tanya Gak nyata Jadi Yang 9 ini Saya kasih Yang 9 ini Ditambah Ibu Saya kasih akun pro Kebulan Alhamdulillah Tapi Mereka gak boleh ikut lagi interaktif quiz Jadi interaktif quiznya Untuk yang belum Ibu Boleh rawat Terakhir tadi Ibu Mega Yang dijawab sama Jadi ada 11 Nanti saya minta datanya Dari Ibu Dlon aja Nanti Minta nama Sama email Nanti saya kasih kodenya ke Ibu Untuk yang 10 orang ini Kan dari saya Bukan dari kelas point Nanti Yang Interaktif quiz Itu kan dari kelas point Nanti kita minta datanya Juga sih Cuma di pusatkan saja Supaya Kodenya Apa Tidak 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 Gitu ya Boleh ya Yang 10 Saya bacakan Boleh boleh Yang 10 orang gak usah ikut lagi Kita kasih kesempatan Yang Boleh Boleh Jadi buat Bu Rohma Bu Yuli Paci Putra Bu Mega Bu Nime Bu Padiki Bu Nisa Pak Razi Dan Bu Ulfa Serta Pak Amrin Tidak usah ikut lagi ya Tidak usah ikut lagi ya Tidak usah ikut lagi ya Baik Baik Pak Deh Sudah siap soalnya Siap kan Ibu Belum Teh Ini saya cari kok Tidak ada punya saya Pakai model leaderboard Pak Deh Ya itu Punya saya yang Tidak ada Dimana ya Tidak ada Soalnya ini Masih soalnya Apa Ngasih door pressnya Baru jadi saya Tidak persiapkan soal Bapak Ibu Pak Bisa Pak Sudah bisa Pak Puspo belum 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 Oke Sambil menunggu Pak Puspo ya Bu Umi ya Kan tadi Di awal Saya sudah Sampaikan juga Bahwa ada GOPE sebetulnya Buat 3 orang Sebesar 100 ribu Berarti 300 ribu Nah karena Yang bertanya ada 10 Maka kita bagi 300 ribu Dibagi 10 ya Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih Ya sami-sami Biar kita dapat semua Semua senang Ya kan Alhamdulillah Hari ini Betabur hadiah Padahal Adil itu kan 1,2,3,4 ya Ini saya 10 Saya bagi semua Berarti Superadil dong Oh iya Nggak akan Sunahnya 1 sampai 4 Bu Iya Pak D Udah Satu slide Satu slide aja Leaderboard Pak D Satu slide Satu slide aja ya Bentar Saya Saya Cari Ini sebetulnya Bisa ya Kalau Yang Yang Ini ya Taya Yang apa Yang Yang terakhir itu Bisa ya Kalau kemarin kan Apa Bisa Boleh Yang Nggak Maksud saya Yang terakhir Itu seperti yang Kemarin Di Ya Ya boleh Boleh Model seperti itu kan Nggak apa-apa Nanti kan bisa Ya Tapi Saya Bentar Oke Berapa menit ya Dua menit aja Dua menit Saya Bentar Saya Sabar ya Bapak dan Ibu ya Ya Orang sabar Sebenarnya lebar Karena Karena mendadak Jadi nggak persiapan soal ini Ini apalagi Kita sabar ini Buat 6 bulan ya Iya Pro nya kan Nah 6 bulan Dan 2 bulan Nah Tuh Oh iya Saya nggak bisa ikut Kalau kata peserta yang disini Bu Iya baik Saya dapat yang setahun Kayaknya Amin Pak De Ayo Satu soal Pak De Ya Sebentar Saya Disambil nanti Oke Oke Pak Pak Puspo Pak Puspo Langsung bikin soal baru ya Pak Puspo apa nih Saya ikutan boleh gak ya Supaya Ini demi 6 bulan dan 2 bulan Ini demi 6 bulan dan 2 bulan nih Bu Iya Ini makanya Saya harus Baik sebentar Baik sebentar Bapak Ibu Baiknya Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu jangan lupa nama Sakatnya ya Kasih ke Budona Tapi saya kasih kodenya Iya Yang gak ngirim ke saya berarti ya 0812 835 71067 Sekali lagi 0812 835 71067 Ya Kepada Budona Silahkan Bapak Ibu sekedar info ya Kalau beli itu Harga Kronya itu 90 dolar Ya jadi Setara dengan 1.536.000 Sekarang 1 dolar berapa ya 11.000 ya Bu Jadi Jadi Bapak Ibu Kalau ada 3 bulan atau 6 bulan Ya itu dibagi Bulannya aja Jadi rencuri Bapak Ibu sih Alhamdulillah Ya Pak Puspo Apakah Sabar sebentarnya sudah Udah gak usah susah-susah Soalnya Pak Ade Pakai leaderboard Enggak Nah Sepertinya udah nih ya Waktunya quiz 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 Oke Bapak Ibu Pakai leaderboard ya Pakai leaderboard ya Benar Enggak Enggak Leaderboardnya Enggak Seperti itu Teh Nanti seperti yang kemarin Punya Mbak Tia Oke oke Saya Oke Nanti akan kelihatan juga kan Nanti kita Oke siap Sebentar Oke kok Sebentar lagi Sebentar lagi Saya khawatir Keliru Nanti keliru malah Ini sebentarnya Sebentar lama Ayo Tiga menit Eh lama Enggak apa-apa Burung ngantuk ini Oke Ini kita kayak nonton Lapor Pak Oke Siap Siap Bapak Ibu Siap Get ready Oke Silahkan Khusus untuk Khusus untuk 37 Berarti ya Yang Sepuluh kan udah dapet ya 37 Guru Mana Pak D Belum slide show Belum Sudra Belum share screen Oh share screen Oh Rusuk Tinggal share aja Bu Mi Yang kurang Yang lainnya udah On the way Sudah memproses Pak D Share screen dulu Share Nah ini gak bisa ini share screen Tulang 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 Batal Maaf Iya saya belum share screen Oh Mau diulang Pak D Ya Tadi saya belum share screen Share screen dulu Pak D Mohon maaf Ya dimaafkan Nah baru Kelihatan Oke Silahkan Masuk ya Ke kelas pointnya Pak Khusus Upload foto penunjang Webinar hari ini Artinya Bapak Ibu Pakai apa aja Gitu Pak D Ya Ya HP apa Kalau pakai HP 3 menit Kalau pakai Laptop-laptopnya Dipoto gitu ya Pak D Ya Begitulah Pakai HP dan laptop Dua-duanya dipoto Boleh Semoga aja yang Sudah 5 Ini diambil berapa Yang pertama 6 bulan Yang ke 2 3 4 Akun 2 bulan Oh akun 2 bulan Oke Oke Baru 10 Dari 37 37 Nenak saya 1 berarti 36 Berarti kurang 25 Orang yang Ikutan quiz Baru 11 Baru 11 Oh kamu ikutan Nyirim Astagfirullah Aduh Zara Zara Maaf ya Bapak Ibu Ini anak saya Suka Kalau Saya pakai kelas point Suka ikut-ikutan dia Baik Upload Image ini Agak lama Pak Depus Po setting Tadi di 3 menit Mudah-mudahan Bapak Ibu beruntung Nanti datanya Silahkan kirim ke Budona Nanti saya kasih Akunnya Ke Bapak Ibu Semua ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi caranya Bapak Ibu Pakai dulu yang 1 bulan ya Pakai dulu yang 1 bulan Lalu baru nanti Kalau sudah habis Pakai lagi Kode Sesuai dengan Doorpress Bapak Ibu Ini settingannya berapa lama Pak Puspo 3 menit 3 menit 3 menit Oke dipotong aja Kayaknya jadi 1 menit ya Udah Pak D Udah Oke cukup Pak D Ya Close Eh jangan di close dulu Dia lihat dulu Mana jawabannya Ya Ini kok sebentar Mau jarah Enggak Dia anulir Ibu Ibu Ini Bukan 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 Hari ini ya Budena juga bukan Budena bukan Ya Budena Sabar ya Budena Nana Ini nih Ini Bu Ristan Nah ini Udah saya kasih love Bu Rista Bu Rista 6 bulan Kebawah lagi Pak D Gak ada lagi Pak D Halo Pak D Teheng apa ya Ya Kebawah lagi pak Terima kasih. Terima kasih.